Kau tahu enggak orang-orang ke pondok pesantren itu buang anak, TPA, tempat pembuangan anak, tahu enggak kita tuh? Bapak mamanya tah bezina di mana, lemparkan, nanti ngomong, ini pondok pesantren, ustadznya enggak bersanat, dia memang bikin TPA awalnya. Taman pendidikan Al-Quran hanya untuk ngajarkan ikrok, lama-lama orang buang anak di situ. Badalayubadilu, ada istilah badal haji, pernah dengar? Badal haji, pernah dengar? Itu orangnya ada di situ enggak? Enggak ada, tapi pahala hajinya sampai ke orang yang dimaksud. Ada barang namanya, misalnya contoh buku gitu, terus saya bilang, saya ganti ya, kalau ganti tuh, ganti tuh biasanya kalau diganti tuh satu yang lebih baik atau lebih buruk? spare part motor, pak ini harus ganti pak, diganti yang baru, lebih baik, kalaupun tidak baru, biasanya diganti dengan suatu yang lebih baik. Kita kalau berdagang, pengusaha, sodagar, wah ini ada koyak nih, ada sobek, apa kata kita? Oh siap bu, kita ganti. Kata-kata ganti ini apa enggak, berarti yang lama dibuang atau yang lama diambil, diganti dengan yang lebih baik, Dikasih sesuatu yang jauh lebih bagus daripada yang dibuang. Bisa dipaham enggak kira-kira? Ayo, baddala yubadilu, yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Allah menggunakan kata-kata yubadil. Jadi ini ayat berita bahagia untuk orang-orang yang pengen taubat, berita bahagia untuk orang-orang yang punya dosa. Dan Islam ini konkret, diajarkan betul. Jadi enggak ngawang-ngawang agamanya, komprehensif, lengkap, syamil. Allah bilang kalau kau bertobat, beramal soleh, dan taba wa amana, bertobat, beriman, dan beramal soleh. Fa'ula'ika mereka-mereka yang ada di posisi itu, yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti semua keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, saya tahu, Antum sudah tahu. Tapi maksud saya, seberapa dosis yang Antum melakukan hari ini? Dua? Tiga? Atau justru malah mundur? Ayat ini saya sudah tahu, iya, berapa dosisnya sekarang, tiasnya. Tias waktu join pertama kali di Munzalan, berapa dosis tiasnya? Lima? Tujuh? Sekarang sudah tahu ayat ini, berapa dosis tiasnya? Mikol beras, sebulan sekali. Hanya itu jangan untuk menganggap sebagai tias. Ya enggak bisa dong, analoginya analogi cebok. Masih ingat analogi cebok? Siapa yang pernah buang air besar di sini? Kalau waktunya beol, waktunya cebok, Antum panggil orang lain untuk cebokkan atau cebok seorang? Pertanyaannya, kenapa cebok seorang? Kan bisa nyuruh orang lain. Bunda mau enggak nyuruh orang lain yang cebok? Kenapa cebok seorang? Kalau dosa itu dianggap sama kayak kotoran, maka ketika kita mau cebok, kita suruh orang lain atau cebok sendiri? Ini menyerang banyak orang abang kakak, merasa sudah ikut terlibat dalam amal soleh, akhirnya cuma transfer. Salah enggak? Enggak. Tapi rasa abang kakak itu enggak bisa bohong. Enggak bisa nengok mobile banking terus senang gitu. Kita perlu turun ke lapangan, nengok langsung, ketemu sama anak-anak. Kemarin ada yang konsultasi sama saya, ayaman. Kenapa ya? Saya kok ngerasa kayak sekarang ini ada yang berkurang gitu. Saya bilang kapan terakhir turun ke lapangan? Kapan ketemu sama santri-santri? Kalau abang kakak beol, itu kan ceboknya sendiri. Oke, itu satu. Sekarang gini, abang kakak lagi rapat nih meeting, penting. Ada klien-klien, bahkan ada orang penting misalnya presiden atau gubernur gitu lah. Tiba-tiba ada terasa mual gitu, pengen beol. Pertanyaan saya, abang kakak buang di tempat atau izin? Ninggalkan pertemuan itu. Sekarang, kalau abang kakak benar-benar izin, berarti izin itu meluangkan waktu atau nunggu waktu luang untuk beol. Coba tepuk sebelahnya, hanya untuk buang kotoran aja. Kita buluangkan waktu. Kenapa untuk menutup dosa dan menebus dosa di masa lalu kita nunggu waktu luang? Kalau diikutkan tak sempat abang kakak, tak sempat. Mana sibuk semua orang-orang ini kan? Sibuk gak? Ada yang beternak tungau ya. Ada yang ngitung kaki ulat seribu. Wah, luar biasa kesibukannya tuh. Nunggukan gajah bertelur. Ada yang ngitung bulu kambeng. Anak ini kerja apa? Oh, kata Piramli. Saya ini kerjanya sibuk. Ish, 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 ish. Apa kerjanya tuh? Mengira bulu kambeng? Ish, 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 ish. Abang kakak, buang kotoran aja kita ngeluangkan. Kenapa untuk amal soleh dan menebus dosa yang jelas-jelas kita bikin di masa lalu. Kita gak mau ngeluangkan waktu. Ish, 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 ish. BAB kita buang taik loh itu cuma. Saya mau ngomong tuh gak enak sih itu. Apa yang kita buang tuh? Ini buang dosa kok gak mau ngeluangkan waktu. Tepuk sebelahnya. Ish, 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 ish. Punya dosa gak? Jawab jujur. Banyak ke sedikit? Gak mau ngeluangkan waktu? Sibuk? Ish, 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 ish. Inilah kita perlu tias. Udah tau bah duit ngepas-ngepas. Inilah yang Allah ganti. Sayi atihim hasanat. Semua dosa-dosa masa lalumu, pengalaman burukmu. Aku ganti kata Allah dengan yang bagus-bagus. Dulu pintu rezekinya cuma satu. Sekarang Allah kasih pintu rezekinya jadi banyak. Jadi sepuluh, jadi seratus, jadi seribu. Dulu Allah kasihnya cuma uang. Sekarang Allah kasih barang, Allah kasih makanan, Allah kasih rezeki, Allah kasih kesempatan. Kumpul sama guru, ketemu sama orang-orang soleh. Jadi antum dikasih Allah semua kebaikan. Kalau bahasa saya itu yang saya suka dari kodar Allah tahun lahir saya. Jadi gampang ingatnya. Surat 8, ayat 4. Saya lahirkan tahun 8-4. Ula'ikahumul mu'minuna haqqo lahum darojatun inda rabbihim wa magfirotun warizkun karim. Ini mantap. Abang kakak pakai mobil yang supernya ganti-ganti itu. Yang pesan pakai aplikasi itu. Itu bersyukur bagus. Ada Allah takdirkan abang kakak, gak perlu beli. Bisa pakai merek apapun. Suka-suka abang kakak. Dan abang kakak pakai mobil itu untuk ke masjid, ke rumahnya Allah. Abang kakak punya badan sehat, dipakai untuk ke masjid. Dipakai mulutnya untuk baca Quran. Dipakai mulutnya untuk mengucapkan kalimat. La'ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Rizkun karim. Abang kakak punya bisnis, sedang running, keluarkan zakatnya. Itu namanya Rizkun karim. Abang kakak Allah takdirkan kakinya bisa melangkah. Melangkah ke tempat yang baik. Dipakai untuk sujud, ruku. Mumpung masih sehat. Ada kaki sehat ini dipakai untuk melangkah ke tempat-tempat ilmu. Majelis-majlis ilmu. Itu mahal. Itu juga Rizkun karim. Kita minta sama Allah, badan kita sehat. Akhirnya Allah kasih tiga. Lahum darajatun inda rabbihim. Wa maghfiratu wa rizkun karim. Masya Allah. Darajat. Dimuliakan Allah. Dapat rezeki yang baik-baik. Allah muliakan. Dulu dihikna, sekarang dipuji-puji. Dulu dianggap, tidak dianggap saudara, tidak dianggap keluarga. Tidak ada orang yang mengaku kita sebagai saudara. Sekarang Allah angkat derajatnya. Bisa begitu abang akak. Tanpa harus bermaksud kepada Allah. Darajat. Minallah. Wa maghfiratun. Ini yang kita tunggu. Orang dibantai. Ditegur. Diazab. Dicabut kebahagiaannya. Dicabut ketenangannya. Itu kan karena dosa. Betul tak? Rezeki mana tidak dicabut. Tetap ngalir saja. Cuma keberkahan rezeki hilang. Keberkahan waktu hilang. Makanya dia sibuk. Tidak ada henti. Kurang, tak pernah cukup. Nah begitu Allah bilang. Yubad dilullahu sayiatih muhasanat. Maka semua dosa di masa lalu diganti dengan yang baik-baik. Maka tadi saya cuma nanya satu. Dosis tiasnya. Antara antum pertama kali masuk di munzalan. Dengan yang sekarang berapa. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang sekarang. Dulu sedekahnya seribu. Sehari didoakan ribuan santri. Malu gitu loh. Apa? Berinfak seribu sehari. Didoakan ribuan santri. Malu gitu loh. Malu enggak? Masa 25 ribu sebulan? Itu kan sindiran. Kalau 25 ribunya US dollar oke lah. 25 ribu rupiah bang kakak. Yang enggak-enggak aja. 25 ribu rupiah per bulan. Satu Indonesia nih berapa penduduknya? Coba kita core-coret ya. Berapa penduduk Indonesia? Boleh enggak kita ngayal? Kita ngayal. Kita ngayal 500 ribu orang ya. 500 ribu orang. Coba dikali kan. Dari 275 juta penduduk Indonesia ini. 500 ribu ya. Enggak usah lah sampai juta-juta. Bisa beli beras berapa ton tuh. Kalau ditambah lagi 1 juta jadinya 25 M. Tapi kata Allah, aksaruhum la yash'urun. Aksaruhum la yash'urun. Dulu saya sempat berpikir orang-orang ini jangan-jangan enggak tahu nginfak beras ini. Jangan-jangan orang itu enggak tahu. Apa namanya? Wakaf. Ternyata bang kakak. Ternyata Allah yang enggak mau nerima. Karena uangnya akan habis untuk pelacur. Habis untuk botol minuman. Habis untuk sogo. Habis untuk nipu. Habis untuk merawat penjilat. Uangnya akan habis untuk itu. Sedikitpun Allah enggak izinkan dia terlintas. Jangankan berangkat ya. Jangankan berangkat. Umroh haji gitu. Jangankan berangkat. Terlintas sejendak. Tapi kalau Singapura. Keluar negeri. Sampai. Vacation. Staycation. Happy weekend. Happy trip. Enjoy your life. Connect dia. Katanya beli tas untuk investasi. Lama-lama dia bingung sendiri. Investasi apa ya ini? Mau di apa kan tas-tas ini? Mau di pre-love. Enggak ada yang mau beli juga. Dipakai. Cuman memakainya. Kan pakai showcase kan. Pakai pamer kan. Sampai ada ruangan khusus untuk barang-barang brandednya itu. Dia enggak pakai juga sama kakak. Dia pikir dia akan panjang umur terus. Lama saya ngerenung dulu. Kenapa kondisi ini kontras? Saya pengen marah juga sebenarnya. Pengen teriak-teriak juga. Kenapa sih setiap persepsi pernikahan itu selalu banyak makanan mubazir? Enggak terpikir ke catering-catering itu atau para wedding organizer itu untuk menyedekahkan makanan itu dibagikan ke panti-panti asuhan. Dibagikan ke pondok-pondok pesantren. Itu ustad-ustad pimpinan pondok bahkan beberapa itu ada yang nongkrong di Plasar Pelamboyan. Dukar-dukar tong sampah berharap ada ikan-ikan sisa. Ada daging-daging sisa. Daging sih enggak mungkin lah. Ikan itu mungkin masih ada ikan sisa. Atau sayur sisa. Kol, timun yang sudah busuk di ujung-ujung kan dibuang tuh. Nah itu dibuang bagian busuknya. Dipotong-potong cuci pakai air panas bawa ke pondok untuk makan santri-santri. Mulailah ngomong netizen tuh. Kalau enggak kaya enggak usah bikin pondok dong. Bibir kau tuh. Bodoh tuh janganlah lama-lama. Bodoh kok istiqomah. Kau tahu enggak orang-orang ke pondok pesantren tuh buang anak. TPA, tempat pembuangan anak. Tahu enggak kita tuh? Bapak mamanya tah bezina di mana, lemparkan. Nanti ngomong, ini pondok pesantren, ustadnya enggak bersanat. Dia memang bikin TPA awalnya. Tempat, apa? Taman pendidikan Al-Quran hanya untuk ngajarkan ikro. Lama-lama orang buang anak disitu. Enggak dikasih duit, enggak dikasih seragam. Bapak orang baik inilah yang tadinya ngajar Quran. Akhirnya nampung anak ini. Berpikir deh, cemana cara ngidupin anakku ini. Anak seorang yang belum tentu hidup. Ini anak orang nitip lagi. Tolonglah Pak Ustadz dirawat disini. Jadi yang orang ini menghina pondok ini dibilang ustadnya tak punya sanat. Dia enggak punya ilmu. Dia memang bukan mau bikin pesantren. Ngasih enggak. Menghasut orang untuk enggak ngasih. Ini hantu memang. Setan. Tapi saya marah-marah ini pun. Mereka enggak dengar SMK gitu. Jadi percuma juga. Saya mau ngasih tahu sama kita-kita yang dengar hari ini. Tebal-tebalkan telinga. Ngapain kita bertias itu. Taubat iman amal soleh itu untuk apa gitu loh. Tias hari ini sama ngakak. Jangan cuma berpikir kau mikul pakai tenaga. Duet kau keluarkan untuk harta Allah. Geser. Tahan kesenangan. Kalau diikutkan miskin, miskin terus sama ngakak. Kalau diikutkan tak mampu, tak mampu terus. Kau nak nunggu kaya. Emang udah pernah kaya. Mumpung lagi miskin nih lah. Mumpung lagi tak berduet nih lah. Geser harta. Kesempatan. Tias hari ini bukan cuma posting. Kau bukan paskas medsos. Bukan cuma tuh berarti bukan saya larang ya. Kerjanya di handphone. Cuma whatsapp aja. Enggak cukup betul ah. Yang bikin dosa tuh kakimu, tanganmu, mulutmu, matemu. Kau perlu hadir, cebok. Turun ke lapangan. Jadi, apa hadiah dari Allah? Apa yang Allah ganti? Yubad dilullahu sayiatim hasanat. Allah ganti dengan apa abang akak? Yubad dilullahu sayiatim hasanat. Diganti dengan? Darojatun inda rabbihim wa maghfirotun warizkun. Garib.